Intro Selamat siang semuanya Saudara ini adalah minggu yang kelima dan minggu yang terakhir dari seri kita Great Faith Saudara beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu dan dikatakan Pak kapan seri ini berakhir? Saya tanya kenapa? Karena Pak saya bilang kalau serinya tentang Great Faith begitu setelah Bapak Kotbah selalu ujiannya datang Oh saya bilang kalau dari seri sih minggu depan selesai Tapi kalau ujiannya bukan saya yang buat soalnya jadi kapan aja bisa datang Saudara Jadi ujiannya bukan bergantung sama yang Kotbah Saudara Oke Saudara hari ini apa yang kita akan belajar sama-sama Saudara tokoh kita minggu yang kelima ini tokoh yang Saudara sudah kenal Musa, siapa yang gak kenal Musa Saudara ya Dan hari ini saya akan bicara dari sisi yang mungkin Saudara belum biasa dengar tentang Musa Yaitu tentang identitas Tentang identitas, iman yang mengenal identitas Nah saya akan mulai dengan gambar ini Siapa yang pernah nonton The Prince of Egypt Angkat tangan Jemaat ini kurang suka nonton Mungkin impartasinya kurang Oke siapa yang pernah nonton The Ten Commandments Angkat tangan Oh ya Saya tahu usia-usia Saudara The Ten Commandments Well by the way Ten Commandments sudah lama Saudara ya Saya pertama kali nonton Ten Commandments ini Saya belum jadi anak Tuhan Oke dan saya berpikir itu film fiksi Saudara Oke Ten Commandments Tapi ternyata itu ada di Alkitab Ya Nah Saudara Musa itu dikenal di mana-mana Ya Musa buat orang Yahudi Ya Mereka taat kepada hukum Musa Ya Mereka mengatakan kami ini adalah murid-murid Musa Orang-orang Farisi Orang-orang Saduki Sangat bangga sebagai murid Musa Musa ini orang yang luar biasa Karena Dia ini adalah orang yang Tuhan pakai Untuk menulis kitab kejadian Keluaran imamat bilangan ulangan Lima kitab utama orang Yahudi Torah Itu yang nulis cuma satu orang Namanya Musa Oke Dan Musa Diliput Atau diliput Ada tertulis di kitab keluaran Ya kitab imamat Bilangan ulangan Kejadian aja yang gak ada Saudara Ya Dan Musa ini luar biasa Saudara Dia adalah orang yang rendah hati Karena Alkitab mengatakan dia yang rendah hati Dan pada waktu Alkitab mengatakan dia orang yang rendah hati Itu yang nulis dia juga Ya Tuhan Saudara Ya Tapi sulit loh Saudara Untuk menulis Tuhan bilang begini sama Musa Tuliskan Musa engkau adalah Orang yang paling rendah hati Terus dia bilang gini Kalau saya yang nulis kan orang bisa berpikir saya gak rendah hati Tuhan Sudah nanggap ya Jadi Tuhan Musa ini adalah orang yang luar biasa Ya Dan apa yang Alkitab Katakan tentang Musa Hari ini kita akan memulai Seperti minggu-minggu yang lalu Dari Kitab Ibrani Dan seringkali Saudara Apa yang Alkitab Atau firman Tuhan Fokuskan di dalam kehidupan seseorang Itu berbeda sekali dengan apa yang kita fokuskan Kalau kita berpikir Musa ini orang yang imannya luar biasa Kita berpikir dia Apa namanya Memegang tongkat dan kemudian Laut terbelah Kira-kira kan begitu ya Dia Apa namanya Memperkata Dia tongkatnya Dia Apa namanya Pukulkan kepada batu Sekalipun Tuhan gak minta dia pukulkan Kemudian batu keluar airnya Wah itu kita katakan iman yang besar Mari hari ini kita melihat dari sisi yang lain Apa yang penulis kitab Ibrani katakan Musa ini imannya luar biasa Dimulai dengan orang tuanya Musa Oke Ini hanya survei aja Siapa yang tahu nama orang tua Musa Angkat tangan Jangan jawab Pak Musa Sudah ibadah pertama dia Oke Siapa yang tahu Jarang yang tahu Saudara Ada beberapa yang tahu ya Guru sekolah minggu biasanya tahu Oke Ibrani 11 ayat 23 dikatakan Karena iman maka Musa setelah ia lahir Disemunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya Jadi kalau karena iman Dia disemunyikan Ini imannya siapa Saudara Tentu imannya orang tuanya Bukan imannya Musa Musa baru lahir Saudara Karena iman Jadi penulis kitab Ibrani mengatakan Bahwa orang tua Musa ini beriman Karena dia beriman Maka Musa disembunyikan Karena peraturan pada waktu itu Semua bayi laki-laki orang Ibrani Harus dibunuh Disembunyikan 3 bulan Kalau ketahuan orang tuanya juga punya masalah besar Bukan hanya anaknya Tapi bukan hanya bayinya maksudnya Orang tuanya juga Tetapi dia sembunyikan Karena mereka melihat bahwa Anak itu elok rupanya Dan mereka tidak takut kepada perintah Raja Oke Anak itu elok rupanya Saya jadi berpikir Saudara Saudara Siapa yang tahu bahwa orang tua itu bias Kalau ditanya siapa anak yang paling cantik Siapa anak yang paling ganteng Dia jawabnya anaknya Nah ini cerita mama saya Ini cerita kuno Saudara Mama saya bilang begini Satu kali Ada seorang mama Yang mau kirim Makanan ke sekolah Untuk anaknya Karena hari itu Dia tidak bisa datang ke sekolah Dia titipkan Kepada orang yang juga akan ke sekolah Bawa makanan untuk anaknya juga Terus kemudian orang yang dititipin Ini tidak tahu Anaknya si ibu ini Yang mana Ibu ini bilang begini Gampang Kamu cari di sekolah Nanti pada waktu istirahat Anak yang paling ganteng Itu anakku Kira-kira gitu ya Nah terus kemudian Ibu ini dititipin Dia pergi ke sekolah Terus kemudian Dia cari anak yang paling ganteng Setelah dia temukan Dia kasih Saudara Double Yang pertama Karena dia bawain untuk anaknya Dia kasih kepada anak itu Yang kedua Karena dia merasa anaknya yang paling ganteng Jadi dia kasih juga Gitu ya Itu Yang moral Ceritanya adalah Bagi orang tua Anaknya paling ganteng Jadi Tidak heran Kalau dikatakan Anak itu elok rupanya Bahasa Perancisnya Aki tunggal Karena Mamanya yang lihat kan Gitu ya Ya pasti Dia katakan Wah ini elok rupanya Kira-kira seperti itu Tetapi Sesungguhnya Kata elok rupanya Ini bukan berkaitan dengan fisik Tetapi Yang dia lihat adalah Sesuatu Yang berbeda dengan Musa Oke Dan bukan hanya Dia yang bicara Ya Di kisah parasul fasal yang ketujuh Pada waktu Stefanus Berbicara tentang Musa Dia katakan begini Pada waktu itu Musa lahir dan Ia elok di mata Allah Jadi ini bukan hanya Mamanya yang lihat Saudara Kalau mamanya Ya Banyak Banyak biasnya Saya sering kali joke Kalau saudara pergi ke dokter Anak Terus kemudian mendengarkan Ibu-ibu ini bicara Itu yang datang ke dokter Anak itu Itu semua ibu-ibu yang anaknya pinter Saudara Yang satu bilang gini Wah anakku ranking 2 Yang satu bilang anakku ranking 3 Yang satu bilang anakku ranking 1 Jadi kesimpulan saya Anak-anak yang ranking bawah Enggak gampang sakit Saudara Karena ibu-ibunya Enggak ada di tempat praktek dokter Pokoknya ibu ini Membanggakan anaknya Sudahlah Pokoknya anak Paling hebat anak saya Kira-kira seperti itu Oke Ya Balik lagi kepada Elok di mata Allah Poin yang saya ingin Sampaikan kepada saudara Sebelum Musa Melakukan mujijat Sebelum Musa Melakukan apa-apa Tuhan pilih dia Keelokan Musa Bukan karena Musa yang hebat Tapi keelokan Musa Karena Tuhan yang beri Sama seperti pilihan Tuhan Dalam kehidupan saudara dan saya Tuhan Yesus mengatakan Bukan kamu yang memilih aku Seringkali kita mengatakan Ya setelah saya bertumbuh Saya pikir-pikir yang paling masuk akal itu Kristen Pak Makanya saya masuk Kristen Kelihatannya seperti itu Tetapi kebenarannya adalah Karena Tuhan yang memilih saudara Saudara diberikan hati Untuk akhirnya Bisa mempercayai Dia Tuhan yang berikan itu Dalam kehidupan saudara Dan kalau dilihat Apa yang Oke Ini Ini yang Adalah cerita Dimana Musa Akhirnya Setelah tiga bulan Bukan dibuang saudara Tapi Orang tuanya gak bisa lagi Menahan Musa di rumah Jadi dia buatkan Keranjang Dimana keranjang ini Terus kemudian Dialirkan ke Sungai Nil Nah saudara Agak sulit untuk saudara Bisa membayangkan ini Karena kita tinggal di Surabaya Jangan mengasosiasikan Sungai Nil Kayak Kalimas Ya Ya itu Itu Sangat sempit Ya mungkin yang Yang asal dari Kalimantan Mungkin Mengasosiasikan dengan Sungai-sungai di Kalimantan Itu kan lebar-lebar Pada waktu dulu Saya pelayanan di Kalimantan Baru saya tahu Oh ternyata Sungai itu lebar Karena dulu kan Di Surabaya Cuman taunya Paling lebar ya Pak Kali Berantas Gitu Ya Ternyata enggak Sungai Nah ini sungai Nil Lebih lebar lagi Saudara Nah saudara Untuk Bayi Musa ini Bisa nyampe Ketempatnya Putri Firaun Mandi Itu harus Mujijat Tuhan Ya Melewati buaya Dan lain sebagainya Ya Kalau itu saudara Lihat di Prince of Egypt Itu ada itu saudara Ya Alkitab saudara Enggak-enggak nyatet Buaya dan lain sebagainya Enggak ada Prince of Egypt Ada saudara Ya Saya mendorong saudara Kalau belum nonton Nanti setelah ibadah Beli DVD-nya Terus kemudian Nonton di rumah Oke Nah saudara Alkitab mengatakan Bahwa Musa ini dibuang Tetapi oleh Putri Firaun Mengungunya dan menyuruh Mengasuhnya seperti Anaknya sendiri Dan yang luar biasa Setelah Putri Firaun Melihat itu Dan dia melihat Sama saudara Ya Dia lihat bayi ini beda Dan dia angkat jadi anak Pada waktu dia berpikir Seperti itu Kakak perempuan Musa Yang memang sudah ditugasi Untuk mengamat-amati Sampai dimana ini keranjangnya Mulai bicara kepada Putri Firaun Putri apakah membutuhkan Orang yang bisa merawat Dan dia bilang Iya Oh luar biasa saudara Tuhan ini luar biasa Jadi Musa ini Dititipkan sama mamanya Untuk dirawat Dengan biaya Putri Firaun Luar biasa kan saudara Dimodalin Dibiayain Itu sebabnya Pada waktu Musa Dibawa pulang Dititipkan kembali Ke orang tuanya Itu semuanya saudara Disupply Oke Iya tau Susu bayi yang terbaik Selain asi Ditambahin susu bayi Anaknya Putri Firaun Saudara Terus kemudian Baby creepnya Wah itu yang Top of the line Semua barang-barangnya Imported goods Saudara Wah pokoknya luar biasa Nah menurut sejarah Ali sejarah Alkitab Rata-rata setuju Musa ini dibesarkan Sampai umur 12 tahun Jadi yang pertama Ngajarin dia Dengan segala perkara itu Orang tua Jasmaninya Tanpa Putri Firaun Sadar akan hal itu Oke Jadi itu yang terjadi Di dalam kehidupan Musa Nah Pada waktu dia Dewasa Oh maaf Saudara Saudara Kadang kita berpikir Orang tua Musa ini Pasti orang hebat Benar gak Saya ingin menunjukkan Kepada saudara Apa yang mungkin Saudara Belum pernah baca Kelewatan baca Ya Tapi sesuatu Yang berbicara Tentang orang tua Musa Dikatakan dikeluaran Fatsal yang ke-6 Ayat 20 Dikatakan Dan Amran Mengambil Yokebet Yokebet itu Nama mamanya Musa Saudara ayahnya Menjadi istrinya Jadi Amran Papanya Musa ini Ngambil saudara ayahnya Adalah Tantanya Saudara katakan Oh my goodness Mamanya Musa itu Tantanya papanya Jadi harusnya Dia bisa manggil apa Saudara Bingung kan Saudara Jadi Ini membingungkan Saudara Jadi Amran ini Ngambil tante Menikah Dapet Musa Kalau hari ini Musa Ikut Pilkada Saudara Gak menang Dia Ya Masa lalunya Diukit Kayak gini Bener gak Saudara Untung Tuhan Bukan kita yang milih Musa Bener gak Ya toh Musa ini Latar belakangnya Agak-agak meragukan Saudara Ya gak Alkitab itu Alkitab itu Luar biasa Yang gini ditulis Cuman yang gini Jarang dikotbahkan Karena kita berpikir gini Aduh Kita kan ini Pahlawan iman Masa lalunya Kita permasalahkan Sesungguhnya Saudara Ini menunjukkan Kepada kita Bukan karena kita Baik Tuhan pilih kita Bener gak Saudara Bukan karena Kita hebat Dan ini juga Menunjukkan Bahwa orang tua Musa ini Manusia biasa Saudara Emangnya Amran gak bisa Ketemu yang lain Gitu loh Kok harus si tante Yang dia I don't know Gak ada ceritanya Tapi Alkitab Menuliskan Hal yang seperti itu Oke Nah Musa bertumbuh Menjadi orang yang Dewasa Kemudian Alkitab mencatat Tentang Musa Ibrani 11 ayat 25 Dikatakan Karena iman Maka Musa Setelah dewasa Menolak disebut Anak putri Firaun Karena ia Lebih suka Menderita Sengsara Dengan umat Allah Daripada Untuk Sementara Menikmati Kesenangan Dari dosa Kemudian Dijelaskan Selanjutnya Ia menganggap Penghinaan Karena Kristus Sebagai kekayaan Yang lebih besar Daripada Semua harta Mesir Sebab Pandangannya Ia arahkan Kepada upah Karena iman Maka ia meninggalkan Mesir Dan tidak takut Akan murka raja Ia bertahan Sama seperti Ia melihat Apa yang tidak kelihatan Kalau saudara Membaca Dari kitab Ibrani Maka Semua hal Yang Musa Lakukan Yang kita anggap Hebat Luar biasa Ternyata Tidak diceritakan Sama penulis Kitab Ibrani Yang diceritakan Adalah Musa Karena iman Dia menolak Disebut Anak putri Firaun Kenapa Dia bisa menolak Yang pertama Karena dia Dibesarkan Oleh orang tuanya Sendiri Dia tahu Persis Siapa dia Dia bukan Orang Mesir Dia Orang Ibrani Oke Poinnya Saudara Pada waktu Anak kita Bertumbuh Mungkin Kita Tidak sadar Tapi Kita punya Tanggung jawab Yang luar biasa Untuk memperkenalkan Anak-anak kita Kepada Tuhan Kita Tidak Bisa Memproteksi Anak-anak kita 100% Anak-anak kita Tidak Bisa Hidup Di dalam Bubble Rohani Mereka 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 Bayangkan Musa Ini Besar Di Mesir Di Tengah-tengah Segala Perkara Yang Terjadi Tetapi Pada Pada Waktu Dia Berumur 40 tahun Dia Mulai Sadar This is not Me Ini Bukan Saya Si Tuhan Bisa gerakkan Hatinya Nyaman loh Saudara Bayangkan Saudara Musa Ini Seluruh Orang Ibrani Itu Statusnya Sama Budak Tidak ada Budak Senior Senior Eksekutif Budak Tidak ada Semua Budak Kemudian Dia Jadi Putri Raja Luar Biasa Dia Punya Masa Depan Yang Luar Biasa Itu Yang Tuhan Katakan Karena Iman Dia Menolak Disebut Anak Putri Firaun Itu Punya Privilege Itu Punya Masa Depan Yang Luar Biasa Dan Lebih Suka Menderita Sengsara Dengan Umat Allah Daripada Untuk Sementara Menikmati Kesenangan Dari Dosa Ada Orang Kristen Yang Ngomong Sama Temannya Kira Kira Begini Jangan Lagi Berdosa Dosa Itu Menjijikan Benar Dosa Itu Tidak Menyenangkan Salah Saudara Saudara Kaget Alkitab Mengatakan Menikmati Kesenangan Dari Dosa Kalau Saudara Dalam Dosa Dan Saudara Tidak Menikmati Saudara Salah Belajar Berdosanya Sudah Berdosa Bodoh Pula Berdosa Itu Bisa Dinikmati Jangan Dipotong Di Sini Saudara Diedit Kemudian Masukin Sosial Media Terus Kasih Foto Saya Bahaya Maksud Saya Sekarang Ini Jawanya Begitu Alkitab Yang Mengatakan Untuk Sementara Daripada Menikmati Kesenangan Atas Dosa Kalau Dosa Itu Tidak Menyenangkan Kenapa Banyak Orang Mau Saudara Karena Dosa Itu Menyenangkan Saya Ingin Tanya Sama Saudara Selingkuh Menyenangkan Enggak Enggak Yang Beran Jawab Kalau Enggak Menyenangkan Orang Enggak Selingkuh Akibatnya Enggak Menyenangkan Pada Waktu Orang Selingkuh Ya Menyenangkan Kalau Enggak Ngapain Makanan Yang Enggak Sehat Menyenangkan Enggak Dimakan Jangan Katakan Tidak Saudara Kalau Enggak Kenapa Orang Makan Makan Tidak Sehat Tapi Akibatnya Tidak Baik Untuk Saudara Musa Melihat Itu Dan Ingat Saudara Karena Dia Tahu Siapa Dia Karena Dia Tahu Siapa Dia Maka Dia Memutuskan Untuk Tidak Mau Hidup Dengan Apa Yang Bukan Dia Oke Saudara Identitasmu Akan Menentukan Perilakumu Kesadaran Akan Identitas Saudara Kalau Saudara Itu Bukan Ikan Hanya Karena Saudara Dengan Tekun Belajar Berenang Sampai Berenang Kayak Ikan Saudara Tidak Akan Jadi ikan Karena Saudara Tidak Dilahirkan Sebagai Ikan Saudara Nangkep Kalau Saudara Mau Jadi Anak Tuhan Caranya Bukan Bertindak Sebagai Anak Tuhan Sudah Tidak Bisa Oh Katanya Tuhan Yesus Tidak Boleh Ini Maka Saya Tidak Lakukan Ini Supaya Saya Jadi Anak Tuhan Tidak Bisa Saudara Saudara Jadi Anak Tuhan Karena Kelahiran Musa Jadi Orang Ibrani Karena Kelahiran Dan Dia Tau Itu Orang Ibrani Karena Dia Tau Identitasnya Pada Waktu Dia Berada Dalam Lingkungan Sekalipun Lebih Nyaman Dia Merasa Ini Bukan Dia Itu Sebabnya Bagi Saudara Yang Sudah Di Dalam Tuhan Pada Waktu Saudara Berada Dalam Dosa Saudara Tidak Bisa Nyaman Karena Itu Bukan Saudara Kalau Saudara Nyaman Mungkin Saudara Hanya Datang Ke Gereja Dan Bukan Anak Tuhan Minggu Yang Lalu Kita Belajar Tentang Lot Lot Itu Gelisah Lot Orang Benar Itu Gelisah Hatinya Di Sodom Ada Kegelisahan Karena That Is Not His Identity Dan Identitas Itu Tuhan Yang Beri Saudara Tidak Bisa Dapat Identitas Kelahiran Siapa Yang Disini Karena Usahamu Bisa Jadi Anaknya Pak Jokowi Tidak Bisa Saudara Tidak Bisa Karena Kelahiran Musa Karena Kelahiran Dia Tau Dia Itu Bukan Anaknya Putri Firaun Dia Bisa Dididik Dengan Cara Seperti Itu Tidak Menjadikan Dia Anak Putri Firaun Dan Dia Katakan Dia Menganggap Penghinaan Karena Kristus Sebagai Kekayaan Yang Lebih Besar Daripada Harta Mesih Artinya Begini Saudara Buat Musa Untuk Tinggal Di Istana Itu Nyaman Buat Musa Untuk Meninggalkan Istana Itu Tidak Nyaman Tetapi Ada Hak Waktu Dimana Dia Sadar Dia Berada Di Tempat Yang Salah Dan Dia Tahu Panggilannya Kenapa Saudara Kita Tahu Bahwa Sebetulnya Musa Tahu Panggilannya Karena Di kisah Para Asul Fatsal Yang Ketujuh Stefanus Di Perjanjian Baru Menggambarkan Tentang Perjalanan Hidupnya Musa Dan Dia Katakan Begini Dan Musa Dididik Dalam Segala Hikmat Orang Mesir Jadi Dia Punya Pendidikan Yang Terbaik Dikatakan Ia Berkuasa Dalam Perkataan Dan Perbuatannya Dengan Kata Lain Musa Ini Sudah Siap Untuk Menjadi Pemimpin Di Mesir Pada Waktu Ia Berumur 40 Tahun Timbul Keinginan Dalam Hatinya Untuk Mengunjungi Saudara-saudaranya Yaitu Orang Israel Kenapa Dia Tahu Saudaranya Orang Israel Karena Dia Dibesarkan Oleh Papa Mamanya Sendiri Dia Tahu Identitasnya Pada Sangkanya Saudara-saudaranya Akan Mengerti Bahwa Allah Memakai Dia Untuk Menyelamatkan Mereka Artinya Sejak 40 Tahun Musa Tahu Bahwa Dia Dipanggil Untuk Menyelamatkan Mereka Tetapi Mereka Tidak Mengerti Jadi Saudara Ini Yang Terjadi Musa Dibesarkan Oleh Orang Tua Orang Percaya Dididik Dalam Iman 12 Tahun Atau Berapapun Usianya Dia Kembali Dibesarkan Dengan Cara Mesir Dididik Dengan Cara Mesir Dapat Ideologi Mesir Cara Pikir Mesir Oke Dan Bukan Bukan Berarti Tidak Punya Pengaruh Dalam Kehidupan Musa Dia Bertumbuh Sampai Satu Kali Dia Merasa Saya Tidak Serk Dengan Begini Dan Mungkin Dia Berpikir Tidak Papalah Ilmunya Kita Ambil Sekarang Saya Siap Karena Dari Seluruh Bangsa Israel Kira-kira Memang Musa Secara Jasmani Yang Paling Siap Bener Enggak Yang lain Sekolah Yang Lain Budak Semua Yang Satu-satu Yang Cocok Untuk Mimpin Bangsa Israel Siapa Saudara Musa Dan Musa Tahu Bahwa Dia Yang Dipanggil Untuk Mimpin Itu Sebabnya Dia Mulai Mengunjungi Saudaranya Dan Berusaha Untuk Jadi Hakim Berusaha Untuk Mengatakan Hei Jangan Begini Oke Lihat Sama Aku Ini Aku Yang Akan Mimpin Kamu Dan Dia Ditolak Bayangkan Saudara Dia Tahu Identitasnya Dia Merasa Dia Harus Tolong Saudara Saudaranya Tapi Yang Mau Ditolong Tidak Merasa Bahwa Dia Pemimpin Apa Yang Seringkali Orang Akan Lakukan Balik Aja Toh Yang Mau Ditolong Tidak Ngerti Kalau Dia Mau Ditolong Kita Berkorban Yang Ditolong Tidak Mau Ngerti Tapi Musa Akhirnya Belajar Untuk Mengerti Di Median Jadi Akhirnya Dia Tidak Kembali Median Padanggurun Saudara 40 Tahun Musa Di Median Karena Dia Tau Dia Dipanggil Untuk Membebaskan Bangsanya Tapi Dia Tidak Mengerti Kenapa Orang Orang Sebangsanya Tidak Mau Terima Dia Dia Tidak Mau Kembali Akhirnya Dia Lari Kemidian Dan Selama 40 Tahun Nothing Happened 40 Tahun Di Median Dan Tuhan Tidak Memberikan Jangka Waktu Oke Sekolah Dulu Di Median Dia Lari Kemidian Dan Di Sana Tuhan Mulai Proses Hidup Musa Apa yang Perlu Diproses Bukankah Dia Sangat Berkuasa Dalam Perkataan Dan Tindakannya Dan Dia Sudah Mendapatkan Seluruh Pendidikan Yang Terbaik Di Mesir Sudah Cocok Dan Jawabannya Adalah Justru Itu Permasalahan Yang Terbesar Dalam Kehidupan Musa Yaitu Dia Merasa Dia Mampu Itu Yang Awalnya Dia Lakukan Pada Waktu Dia Merasa Umur 40 Tahun Dan Tuhan Perlu Proses Dia Bukan Mengubah Panggilannya Tapi Proses Dia Untuk Mempersiapkan Dia Kepada Panggilannya Sudara Kalau Kita Berpikir Kita Mampu Untuk Mengenapi Panggilan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Karena Kita Punya Talenta Tuhan Akan Ijinkan Proses Untuk Membuat Saudara Sadar Bahwa Tuhan Yang Memanggil Tuhan Yang Memberikan Kuasa Di Dalam Kehidupan Saudara Dikatakan Di Keluaran Fatsal Yang Ketiga Pada Waktu Sudah 40 Tahun Musa Berada Di Midian Tidak Ada Sesuatu Yang Menarik Disana Yang Ada Padang Gurun Yang Ada Adalah Kambing Domba Yang Tidak Bisa Merespon Kepemimpinan Yang Luar Biasa Membuat Musa Seakan Akan Jadi Biasa Dikatakan Di Keluaran Fatsal Yang Ketiga Lalu Malaikat Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Di Lalu Melihat Dan Tampaklah Semak Duri Menyala Tetapi Tidak Dimakan Api Musa Berkata Baiklah Aku Menyimpang Kesana Untuk Memeriksa Penglihatan Yang Hebat Mengapa Tidak Terbakar Semak Duri Setelah 40 Tahun Jadi Kembala Temannya Cuman Mbek Dia Tidak Bisa Orasi Di Hadapan Domba Lucu Jadi Dia Tidak Pernah Ngomong Terus Kemudian Tuhan Mulai Bicara Kepada Musa Setelah 40 Tahun Dan Tuhan Mulai Muncul Dengan Menunjukkan Kepada Musa Lewat Semak Duri Yang Terbakar Tapi Tidak Hangus Dan Kemudian Tuhan Memanggil Musa Tuhan Katakan Begini Jadi Sekarang Pergilah Aku Mengutus Engkau Kepada Firaun Yang Dulu Dia Mengutus Dirinya Sendiri Sekarang Tuhan Mengutus Dia Untuk Membawa Umatku Orang Israel Keluar Dari Mesir Tetapi Musa Berkata Kepada Allah Siapa Aku Maka Aku Yang Akan Menghadap Firaun Dan Membawa Orang Israel Keluar Dari Mesir Saud Musa Bagaimana Jika Mereka Tidak Percaya Kepadaku Dan Tidak Mendengarkan Perkataanku Melainkan Berkata Tuhan Tidak Menampakkan Diri Kepadamu Tuhan Berfirman Kepadanya Apa Yang Ada Di Tanganmu Jawab Musa Tongkat Jadi Kira-kira Begini 40 Tahun Yang Lalu Musa Merasa Dirinya Siap Saya Bisa Kok Kalau Untuk Musa Kriterianya Saya Bisa Mimpin Kotbah Jago Saya Dididik Universitas Yang Terbaik Di Mesir Saya Tahu Caranya Dan Tuhan Mengatakan Kamu Belum Siap 40 Tahun Kemudian Kalau Membaca Cerita Rincinya Di Keluaran 3 Dan 4 Musa Mengatakan Begini Tuhan Aku Ini Tidak Pintar Ngomong Tadi Kita Membaca Ayatnya Di Kisah Rasul Fatsal 7 Dikatakan Musa Ini Berkuasa Dalam Perbuatan Dan Perkatanya Dia dilatih Untuk Ngomong Sudara Tapi Mungkin 40 Tahun Di Padang Gurun Tidak Ada Yang Diajak Ngomong Cuman Bek Jadi Dia Bilang Tuhan Aku Ini Tidak Bisa Ngomong Terus Tuhan Bilang Begini Nah Sekarang Kamu Siap Kalau Sudara Membaca Ceritanya Tuhan Bilang Begini Sama Musa Oke Gini Aja deh Kamu Tidak Yakin Kamu Bisa Ngomong Harun Yang Teman Kamu Dia Jadi Juru Bicara Kamu Kalau Sudara Membaca Alkitab Coba Temukan Dimana Harun Yang Bicara Ngawakilin Musa Tidak Pernah Karena Tuhan Memakai Musa Untuk Bicara Tapi Tuhan Membawa Musa Kepada Titik Kelemahan Dan Bukan Kekuatannya Seringkali Kita Berpikir Sampai Kita Pede Kita Bisa Maka Tuhan Akan Pakai Kita It's Totally The Opposite Sudara Pada Waktu Kita Merasa Kita Tidak Bisa Disana Tuhan Akan Pakai Kita Karena Sudara Sadar Bahwa Panggilan Itu Tidak Pernah Berubah Sudara Tidak Bisa Sudara Memerlukan Tuhan Kalau Sudara Rasa Sudara Bisa Dan Panggilan Itu Ada Sudara Katakan Karena Saya Punya ABC Makanya Saya Cocok Untuk Panggilan Ini Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Dapat Kesempatan Untuk Jadi Pembicara Tamu Di Sekolah Alkitab Sudara Dan Saya Katakan Kepada Calon Calon Hamba Tuhan Saya Katakan Seringkali Kalian Berpikir Bahwa Persiapan Utama Jadi Hamba Tuhan Itu Di Sekolah Diajarin Eksegesis Hermeneutics Survei Perjanjian Lama Survei Perjanjian Baru Tidak Ada yang Salah Sudara Oke Supaya Kalau Kotba Tidak Ngawur Itu Baik Sudara Tapi Persiapan Yang Sesungguhnya Bukan Di Ruangan Kelas Persiapan Sesungguhnya Adalah Pada Waktu Tuhan Membawa Sudara Kemidian Sudara Dimana Tidak ada Aplos Tidak ada Kenapa Seperti itu Supaya Aku Yang Sanggup Sudara Mulai Mengerti Kenapa Sudara Berada Di Posisi Yang Sulit Dan Sudara Menjerit Kepada Tuhan Dan Tuhan Aku Tidak Sanggup Dan Tuhan Ngatakan Sekarang Kamu Keliatannya Mengerti Untuk Membuat Musa Mengerti Kebenaran Ini Perlu Empat Puluh Tahun Sudara Empat Puluh Tahun Dia Di Mesir Belajar Hikmat Mesir Tidak ada yang salah Dengan Hikmat Mesir Kecuali Kalau Sudara Bergantung Kepada Hikmat Mesir Tidak ada yang salah Sudara Sekolah Tinggi Kalau Sudara Bergantung Kepada Kuliahmu Dan Bukan Kepada Tuhan Something Wrong Tidak ada yang Salah Dengan Belajar Segala Macam Hal Tetapi Kalau Engkau Bergantung Kepada Apa Yang Kepelajari Something Wrong Dan Untuk Membawa Musa Sadar Bahwa Bukan Apa Tuhan Perlu Empat Puluh Tahun Untuk Membuat Mesir Keluar Dari Dirinya Dia Keluar Dari Mesir Instan Sudara Lari Dari Mesir Dia Di Median Dia Tidak Lagi Di Mesir Tetapi Untuk Membuat Cara Pikir Mesir Keluar Dari Musa Tuhan Perlu Empat Puluh Tahun Dan Tuhan Sabar Nunggu Sampai Musa Terbiasa Bahwa Dia Bisanya Menggembalakan Domba Saat itu Tuhan katakan Kamu siap Untuk kembali Dan bicara Dengan Firaun Dan kalau Saudara melihat Film Prince of Egypt Dia kembali Dan dia ketemu Saudaranya Saudara Jadi Mereka Berdua Bersaudara Ini Tidak ada Kisahnya Di Alkitab Ini Kisah Di film Jadi Firaun Yang lama Sudah mati Ini Firaun Yang baru Naik Tahta Ini Saudaranya Musa Dia Lihat Musa Dia masih ingat Dulu Kecil Main Sama-sama Nekran Sama-sama Terus Sekarang Musa Datang Dan mengatakan Let my People go Jawabannya Kakaknya Katakan Gini Who do you Think you Are Yang lebih mantep Saudara Saudara Lihat filmnya Oke Jadi pokoknya Ada percakapan Musa dengan Yakin Bahwa dia Dipanggil Untuk Membebaskan Bangsanya Dan dia Bertemu Dengan Orang Israel Yang 40 tahun Menolak Dia 40 tahun Yang lalu Dia lebih gagas Saudara Lebih hebat Saat ini Usianya Nambah Dan Dia bilang Gini Tuhan Kalau saya Ketemu Sama orang Israel Terus Ngomong Aku yang Dipilih Mereka Percayanya Gimana Tuhan Cuma Bilang Begini Apa Yang ada Padamu Dan Jawaban Musa Benar Dia Tidak Mengatakan Begini Aku Punya Ijazah Aku Punya Ini Aku Punya Dia Mengatakan Aku Cuma Punya Tongkat Dan Tuhan Mengatakan That's it Sekarang Kamu Mengerti Dengan Kamu Tidak Punya Apa Kamu Kembali Karena Dengan Tongkat It's so Amazing Karena Musa Dia punya Tongkat Maka Tuhan Pakai Tongkatnya Hari Ini Orang Menjadikan Jadi Super Rohani Tuhan Pakai Tongkat Supaya Kalau Tongkatnya Dilempar Tongkatnya Dilempar Kena Saudara Sakit Bukan Karena Tongkatnya Karena Musa Itu Gembala Yang Ada Sama Dia Cuma Tongkat Dan Tuhan Katakan Ambil Tongkatmu Lemparkan Aku Mulai Hari Ini Aku Akan Pangke Tongkatmu Saudara Kalau Membaca Dari Kitab Keluaran Kitab Bilangan Kitab Ulangan Saudara Akan Menemukan Tongkat Musa Yang So Powerful Bukan Karena Tongkatnya Musa Karena Tuhan Pakai Tongkatnya Musa Itu Sebabnya Di Akhir Hidup Musa Tongkat Itu Dikenal Bukan The Road of Moses Allah Saudara Bukan Karena Kehebatan Kita Tuhan Pakai Kita Justru Seringkali Yang Paling Menghalangi Kita Untuk Masuk Dalam Panggilan Tuhan Adalah Kehebatan Kita Talenta Kita Tidak Ada yang Salah Dengan Itu Tapi Kalau Saudara Merasa Saudara Bisa Dipakai Karena Saudara Hebat Saudara Perlu Masuk Kemidian Untuk Waktu Yang Cukup Lama Sampai Saudara Sadar Bahwa Bukan Karena Saya In Menutup Seri Ini Mengingatkan Kepada Kita Great Faith Iman Yang Besar Bukan Kalau Saudara Melakukan Perkara Yang Hebat Dan Tuhan Mengatakan Iman Besar Karena Dari Semua Tokoh Yang Kita Belajar Kesimpulan Hidup Mereka Tidak Dikatakan Oleh Tuhan Imannya Besar Karena Melakukan Perkara Yang Besar Musa Imannya Besar Karena Dia Tahu Dia Bukan Orang Mesir Simple Kan Saudara Saudara Apa Yang Perlu Iman Pak Tindakannya Mengetahui Dia Bukan Orang Mesir Dia Keluar Dari Kenyamanannya Dan Dan Mungkin Hari Saudara Berada Dalam Posisi Mesir Dalam Kehidupan Mu Saudara Katakan Pak Saya Tidak Bisa Keluar Dari Mesir Karena Kalau Saya Keluar Dari Mesir Saya Kehilangan Fasilitas Saya Kehilangan Nama Besar Pada Waktu Tuhan Mulai Bicara Dalam Hidup Mau Kau Mengatakan Saya Punya Identitas Yang Baru Saya Tidak Bisa Hidup Gaya Orang Mesir Saudara Sangat Berbeda Dengan Saudara Sadar Ini Dan Tuhan Mengatakan Begini Dan Tuhan Tidak Akan Mengatakan Tapi Pengkotbah Bisa Mengatakan Begini Kalau Engkau Tidak Keluar Dari Mesir Tokomu Akan Sepi Karena Tuhan Akan Kutuk Engkau Saudara Itu Karena Saudara Takut Saudara Bukan Tidak Mengerti Identitas Mu Kalau Engkau Tetap Selingkuh Tuhan Akan Kasih Penyakit Dalam Hidup Ya Takut Saudara Saudara Lakukan Karena Sayang Istri Sayang Tuhan No Kenapa Takut Pak Nanti Bisa Kena Ini Itu Relationship Based On Fear Itu Dasarnya Ketakutan Tapi Pada Waktu Saudara Tahu Panggilan Mu Pada Waktu Engkau Tahu Engkau Orang Benar Karena Darah Yesus Sudah Membenarkan Engkau Engkau Punya Kerinduan Untuk Hidup Benar Karena Engkau Orang Benar Bukan Supaya Engkau Jadi Orang Benar Bukan Supaya Tapi Karena Engkau Sudah Semakin Engkau Tahu Siapa Engkau Semakin Hidup Berubah Kalau Engkau Tetap Melakukan Apa Yang Salah Karena Engkau Engkau Yakin Siapa Engkau Musa Begitu Yakin Dia Orang Ibrani Sekalipun Sulit Dia Keluar Dari Mesir Sekalipun Pada Waktu Dia Keluar Dari Mesir Bukan Berarti Keadaan Langsung Mendukung Dia 40 Years Apakah Dia Pernah Ragu Saya Yakin Dia Pernah Ragu Disini Dan Mengatakan Gini Benar Engkak Ya Coba Tahu Gitu Aku Tetap Di Mesir Ini Orang Geblek Sudah Ditolongin Engkau Nerima Lagi Coba Aku Sekarang Ada Di Mesir Saya Pakai Chariot Of Fire Seri 7 Ya kan Zaman Itu Engkau Mobil Seri 7 Yang Ada Kereta Kuda Seri 7 Kan Gitu Saudara Aku Dapat Fasilitas Rumah Golf View Pyramid View Semua Itu Dia Tinggalkan Tidak Ada yang Salah Saudara Oke Kalau Saudara Tinggal Di Golf View Itu Berkatnya Tuhan Tidak Ada yang Salah Saya Hanya Mengatakan Gitu Kalau Karena Itu Saudara Harus Hidup Di Tempat Dimana Saudara Tidak Seharusnya Hidup Musa Mengambil Resiko Untuk Keluar Dari Tempat Itu Karena Dia Tahu Tuhan Yang Memberi Berkat Itu Kamu Kalau Aku Harus Hidup Dengan Cara Yang Salah Ada Sesuatu Yang Di Dalam Hatiku Dimana Aku Tidak Nyaman That's Faith Faith Bukan Berarti Gampang Saya Melihat Kepada Saudara Dan Saya Teringat Ada Satu Diantara Saudara Yang Mengatakan Pak Sejak Saya Sungguh Ikut Tuhan Keadaan Bisnis Saya Lebih Susah Saudara Tidak Suka Dengar Kesaksian Begitu Kita Dengar Suka Kesaksian Saudara Setelah Saya Ikut Tuhan Sungguh Sungguh Saudara Dulu Saya Hutang 8M Sekarang Pabrik Saya Nilainya 80M Bisa Tuhan Lakukan Begitu Gimana Kalau Dulu Nilai Pabrik Saudara 80M Sekarang Saudara Berhutang 8M Saudara Kan Dijauhkan Hal Itu Daripadaku Kita Selalu Menilainya Bahwa Dari Cara Yang Seperti Itu Musa Dari Anak Putri Firaun Sampai Kemidian Karena Tuhan Sedang Mempersiapkan Panggilan Yang Besar Dalam Hidup Dan Yang Luar Biasa Saudara Di Akhir Hidup Musa 120 Tahun Musa Tidak Pakai Kajamata Saya Perlu Belajar Musa 120 Tahun Matanya 2020 Matanya Tidak Menjadi Kabur Tidak Tau Apakah Dia Minum Wortel Atau Apa Saya Tau Ya Mungkin Ada Di Alkitab Belum Ketemu Tolong Kasih Tau Saya Sudara Sudara Pengen Tidak 120 Tahun Jadi Fisiknya Tidak Berubah Dalam Keadaan Sehat Boom Kembali Kepada Bapak Alangkah Indahnya Siapa Yang Mau 120 Tahun Tarus Baliknya Apakah Gini Baliknya Pake Yes Kita Balik Musa Seperti Sudara Katakan 40 Tahun Tuhan Buang Buang Waktu Dengan Musa No God Knows Apa Yang Terpenting Dalam Hidup Kita Ada Amin Sudara Dan Setiap Kita Punya Pertandingan Yang Berbeda Buat Musa 40 Tahun Jangan Tunggu 40 Tahun Baru Berubah Sudara Karena Setiap Kita Punya Fase Punya Punya Hidup Yang Berbeda Intinya Tuhan Mau Memakai Setiap Kita Caranya Berbeda Dan Jangan Ukur Keberhasilan Mu Dengan Cara Mesir Karena Musa Keluar Dari Mesir Dan Masuk Kembali Untuk Membawa Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Mari Kita Bangkit Berdiri Sambil Worship Tim Maju Kedepan Tuhan Kami Menutup Seri Ini Kami Mau Belajar Tuhan Bahwa Kami Dipilih Bukan Karena Kami Hebat Bukan Karena Latar Belakang Kami Perfect Sama Seperti Musa Engkau Memilih Kami Karena Engkau Mengasih Kami Dan Engkau Mau Membawa Kami Untuk Masuk Dalam Panggilankan Saudara Engkau Ditetapkan Untuk Menjadi Berkat Engkau Ditetapkan Untuk Berbuah Banyak Itu Ketetapan Tuhan Tuhan Akan Membawa Saudara Untuk Berbuah Banyak Tuhan Tahu Untuk Membawa Saudara Sampai Kemidian Midian Bukan Tempat Yang Enak Midian Bukan Tanah Perjanjian Tapi Saudara Dan Saya Perlu Midian Untuk Membuat Kita Sadar Tanpa Tuhan Kita Nggak Bisa Dengan Tuhan Kita Sanggup Untuk Melakukan Segala Perkaraan Masyid Yesus Kau Telah Memulai Segala Yang Baik Dalamku Karya Menjadikanku Serupa Gambar Amu Dan Berharga Di Matamu Yesus Kau Telah Memulai Karya Yang Yang Mulia Dalamku Kau Berikan Hidupmu Sebagai Ganti Dosaku Karena Kasihmu Padaku Setengku Memujimu Allah Yang Setia Yang Tak Pernah Melindahkan Pertuatan Tanganku Sekarang Tuhan Yang Seru Allah Yang Mulia Sempurna Dan Setah Hidupku Agar Indah Tahan Situ Saya Merasa Ada Di Antara Saudara Yang Hadir Hari Ini Dan Engkau Sekarang Sedang Mengalami Keadaan Seperti Musa Dimidian Sepertinya Stuck Engkau Berpikir Tidak Kemana Mana Sepertinya Engkau Merasa Bahwa Tuhan Melupakan Engkau Dimidian Mungkin Sekali Musa Juga Merasa Hal Yang Sama Tapi Tuhan Tidak Pernah Melupakan Saudara Waktunya Sampai Dimana Empat Puluh Tahun Dan Saya Tidak Mengatakan Ini Waktu Untuk Saudara Artinya At The Appointed Time Pada Waktu Tuhan Merasa Saudara Sudah Siap Dia Akan Datang Dan Memanggil Saudara Karena Tuhan Perlu Untuk Proses Setiap Kita Midian Itu Bukan Tempat Tinggal Permanen Demikian Juga Mesir Mungkin Saat Ini Engkau Sedang Ada Di Mesir Dan Engkau Terbeban Untuk Mengatakan Tuhan Gimana Keluar Kalau Tuhan Yang Memang Minta Engkau Untuk Keluar Tuhan Akan Kasih Caranya Tapi Kebenarannya Adalah Engkau 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 Berada Di Tengah Sistem Yang Tidak Benar Pada Waktu Musa Kembali Ke Mesir Dia Membawa Perbedaan Di Mesir Pada Waktu Saudara Kembali Ke Mesir Saudara Bawa Perbedaan Dan Bukan Saudara Menjadi Seperti Mesir Tuhan Kami Berdoa Biar Engkau Yang Memberikan Anugrah Buat Kami Setiap Kami Punya Panggilan Perjalanan Iman Yang Berbeda Engkau Yang Memberikan Kekuatan Untuk Kami Untuk Melewatinya Dengan Anugrah Dan Mengalami Kemenangan Terima Kasih Tuhan Angkat Kedua Tangan Saudara Tuhan Namamu Berdoa Memberkati Setiap Jemaat Yang Hadir Tuhan Dengan Engkau Kami Sanggup Tanpa Engkau Kami Tidak Bisa Apa Yang Kami Dulu Anggap Sebagai Kelebihan Rasul Paulus Mengatakan Aku Menganggapnya Sebagai Sampah Karena Pengenalanku Akan Kristus Kami Sadar Tuhan Kelebihan Kami Kadang-kadang Menjadi Penghambat Kami Untuk Mengandalkan Engkau Ajar Kami Tuhan Untuk Bergantung Kepada Engkau Jemaat Tuhan Pulang Dengan Membawa Sukacita Damai Sejahtera Kelimpahan Kasih Karunia Diberikan Dalam Hidupmu Supaya Engkau Boleh Memerintah Dalam Hidup Berkat Abraham Berkat Ishak Berkat Yaakub Diberikan Supaya Engkau Menjadi Berkat Buat Banyak Orang Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Katakan Amen Selamat Siang Tuhan Yesus Memberkati Sampai 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 Sampai